Mirsa 6 orang dan uang senilai 6 ribu dolar Singapura diamankan dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kepulauan Riau tadi malam. OTT KPK tersebut diduga melibatkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun terkait izin rencana reklamasi di Kepulauan Riau. Suasana penjagaan di Mapolres Tanjung Pinang Kepulauan Riau tadi malam berlangsung lebih ketat dari biasanya. Penjagaan lebih ketat dilakukan setelah adanya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang diduga melibatkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan, sejumlah staf serta pihak swasta. Hingga Senin malam beberapa pihak yang ditangkap masih diperiksa tim KPK di sebuah ruangan di Polres Tanjung Pinang. Ada kegiatan di bawah, dalam rangka apa, siapa saja, berapa orang, bukan saya yang berita. Yang berita KPK, Pak. Dari institusi mana, kemudian? KPK. Kita menangkap enam orang dan mengamankan uang enam ribu dolar Singapura diduga terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau. Diduga transaksinya itu terkait dengan kewenangan pemberian izin lokasi untuk rencana reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau tersebut. Makanya kami perlu mendalami informasi itu pada orang-orang yang diamankan malam ini. Ada uang yang kami amankan dari operasi hari ini, sekitar enam ribu dolar Singapura ya. Diduga ini bukan penerimaan pertama. Tak hanya melakukan OTT, KPK juga digabarkan telah menggeledah rumah dinas Nurdin Basirun yang juga merupakan politisi Partai Nasdem. Seluruh pihak yang ditangkap akan dibawa dari Kepri ke KPK Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. KPK juga belum menetapkan satu pun tersangka dalam OTT ini. Tim Liputan N News melaporkan.